Google Classroom kemarin sudah kita lakukan tapi mungkin ada perlu review sedikit biar tidak ada beberapa yang lupa karena sekarang kita pakai Google Classroom dan di backup dengan WhatsApp itu tampilannya tapi ini kelihatan Nah kalau yang pakai saya tampilkan dua tampilan ada yang pakai HP agak habis semua nombor pakai laptop HP mah pakai HP Oke kalau pakai HP berarti tak fokus yang pakai HP pakai HP fokusnya ada di sebelah kanan ini di sebelah kanan dan yang pakai laptop ada di sebelah kiri itu ya ada di sebelah kiri kelihatan nih ini tampilannya kalau pakai HP ke berarti kecilan gitu tampilannya kecilan button kelihatan kelihatan jelas tapi kelihatan ya oke kelihatan eh saya berbesar lagi karena kecil pakai HP ini begini nah oke ini pakai classroomnya pakai HP nah gini Bapak Ibu sekalian kita langsung saja untuk mulai pengisiannya karena Google Classroom yang kita pakai itu sekarang basisnya berbasis kelas jadi di siswa itu hanya satu classroom sementara Bapak Ibu sekalian itu jumlah classroomnya ya sesuai dengan kelas yang diampu seperti itu jadi punyanya Bapak Ibu sekalian akan banyak seperti ini 7a 7b 7d gitu nah seperti ini ada banyak kalau disiswa nanti hanya satu sekarang eh kita fokus sebagai Bapak Ibu guru jadi misalkan eh Bapak Ibu sekalian itu ngeten posisinya ada di ngajar di kelas 7d jangan merusak kelas lah pakai kelas yang ini aja pakai kelas contoh aja saya ada kelas contoh kelas B ya ini pakai kelas B ya ini pakai kelas B ya ntar Pak kita kembalikan dulu kelas ini aja nah ini kalau posisinya Bapak Ibu sekalian itu sebagai guru ini seperti ini di HP nah kemudian eh setiap nanti yang Bapak Ibu sekalian eh upload itu nanti akan muncul di depan sini di depan sini itu akan muncul semua nah jadi di depan sini nah jadi semuanya akan muncul semua nah kemudian eh review lagi di sini ada menu stream ada menu classwork kalau Bapak Ibu sekalian memberikan materi itu silahkan diklik yang tengah nah ini classwork nah kemudian dengan pakai HP pun enggak masalah dimanapun tempatnya jadi tinggal diklik tombol plus gitu ada tombol plus di sini ada beberapa menu ada menu Assignment question dan material ada tugas pertanyaan yang sama materi nah seperti itu jadi disesuaikan yang di maui yang apa itu yang diinginkan yang apa contoh kalau misalkan kita mau memberikan materi memberikan materi nah seperti ini klik kemudian material material atau materi nah kemudian eh judulnya apa judulnya misalkan eh ini bab 1 itu n jalan bab 1 sistem organisasi kehidupan misalnya dengan IPA atau langsung juga monggo yang penting ada judulnya nah di bagian sini deskripsi ini opsional opsional itu artinya bisa diisi dengan petunjuk atau materi singkat boleh nah kemudian kalau Bapak Ibu mau melampirkan mau melampirkan file video video ataupun YouTube video YouTube itu bisa diambil di sini kita atas di sini yang di atas ini yang di atas ini ini bisa diklik bisa diklik kemudian up di klik di sini yang ini diklik di di nah ini mau dari drive mau dari link ataupun upload file upload file ya dari HP atau mau langsung ambil foto Monggo silahkan ambil foto misalnya dari LKS LKS nya Bapak Ibu sekalian mau di foto boleh oke silahkan jadi bisa langsung dari sini kalau mau link linknya YouTube bisa ambil dari sini linknya tentunya link kalau link YouTube disini disiapkan dulu link YouTube nya gitu nah itu nah itu Monggo tapi kalau pakai eh laptop atau komputer ini akan lebih enak disini akan kelihatan lebih besar dan kemudian ketika membuat disini misalnya tadi materi sama dengan ini disini judul eh kemudian judulnya kita bisa lampirkan ini boleh petunjuknya ini itu kemudian ya disini yang bedanya kalau tadi menggunakan HP yang kita tambahkan lampirannya itu hanya sampai Google Drive link sama file disini yang YouTube langsung kelihatan Bapak Ibu sekalian kalau mau pakai YouTube langsung kelihatan disini akan bisa mencari dulu misalkan materi organisasi kehidupan misalkan Hai nanti bisa dicari terlebih dahulu atau langsung ke URL juga boleh misalnya seperti ini sudah dapat ya langsung di klik ini kalau pakai laptop nah kemudian eh karena nah kita paketnya ini digunakan bersama-sama classroomnya digunakan bersama-sama nah jadi silahkan disini kalau pakai HP eh eh pakai HP di sini diklik had hups diklik eh di sini ada topik nah topiknya ini nanti dipilih disesuaikan dengan topik eh mapelnya maksudnya begini eh di kelasnya yang sudah dibuatkan itu sebagian besar sudah kita buatkan topiknya ya ini mapel-mapelnya tapi ada beberapa kelas-kelas tujuh khususnya itu ada yang belum kita buatkan ini nanti silahkan dipilih topiknya misalkan kalau yang belum ada silahkan membuat IP S misalkan ini 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 jadi jadi di bawah sini ini akan muncul topik IPS jadi kita eh enter begitu kita kirim dia masuknya ke topik IPS nah disini jadi nanti kalau IPA ya dia akan masuk ke IPA seperti itu ini untuk pemberian materi jadi kalau misalkan ini kalau sudah ada topiknya disini misalkan mapelnya IPA sudah muncul atau mapel IPS atau BK misalkan sudah ada ya pilih saja BK gitu misalkan agama ya agama gitu agama Islam agama Kristen mau kau dipilih kalau belum ada silahkan buat dulu sampai sini dulu ada pertanyaan belum belum ada Pak belum ada jadi kalau kita buka langsung di kelas yang real seperti ini ya saya buka kelas real karena kita menggunakan misalkan 7D sama ya nah 7D ini ini 7D kebetulan ini belum belum kita buatkan kelasnya belum kita buatkan mapelnya kita buatkan tak buatkan dulu mapelnya aja biar kita buatkan topiknya misalkan bahasa Inggris tambahkan lagi topiknya pendidikan agama Islam tambah lagi tambah lagi misalkan topiknya BK misalkan aja oke misalkan baru ini dulu karena yang kelas yang lain kelas 8 itu kelas 9 itu sudah semua ini tugas kelas di kelas 9 itu sudah semua kayaknya PKN Bahasa Indonesia IPA EPS Bahasa Inggris semua udah kita buatkan seperti ini jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian itu membuat materi misalkan buat materi seperti ini materi nanti jangan lupa disini milih sesuai dengan mapelnya biar tidak nyampur kemana-mana gitu misalkan IPA pilih di lupa baru kini kasih judul coba materi coba materi coba materi dibuatkan tambahkan materinya kemudian bisa diposting diposting sekarang atau dijadwalkan atau disimpan sebagai draft terlebih dahulu boleh jadi intinya tolong kalau memberikan materi tugas ataupun apa tolong topiknya disesuaikan dipilih dengan mapelnya sesuaikan dengan mapelnya kalau mapelnya belum ada ya dibuat dulu seperti itu kemudian ini membuat materi kalau kita mau membuat nah materi-materi itu biasanya itu kan kelas normal itu kan kita biasanya dalam kelas tatap muka itu kan ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab langsung dari materi itu nah artinya kita memberikan pertanyaan tugas yang tidak membutuhkan waktu lama untuk di apa untuk untuk pengerjaannya nah itu langsung dikerjakan di kelas itu nanti langsung dikumpulkan saat pelajaran itu juga nah disini kita bisa menggunakan menu kita klik buat nah ini ada pertanyaan ya yang question jadi kalau di sini di HP ya kita pakenya yang plus kemudian yang question question ini seperti ini jadi di question fokus disini kita fokuskan disini oke question ini kemudian tinggal dibuat pertanyaannya misalkan apa pertanyaannya misalkan diskusi atau sampaikan pendapat nah ini pendapat lah ini pertanyaannya pendapat nah pendapat pendapatmu gitu nah ini instruksionalnya boleh langsung di pertanyaannya itu langsung pertanyaannya langsung menuju boleh atau mau dikasih petunjuknya dibawahnya boleh tuliskan pendapatmu dari materi yang dari materi apa tadi ya misalkan hari ini tadi kan organisasi kehidupan ini nah atau mau tidak dinilai mau dinilai atau tidak monggo jadi ini ada pilihan poin berarti nanti akan masuk ke dalam penilaian atau di ungrid artinya tidak dinilai monggo disesuaikan kebutuhan kemudian topiknya jangan lupa ketika kita membuat pertanyaan sesuaikan topiknya kalau kita mapelnya IPA pilih topiknya IPA kalau bahasa Inggris bahasa Inggris kalau IPS IPS BK BK misalkan misal begitu jangan lupa pokoknya setiap kali kita membuat pertanyaan materi apapun itu ada pilihan topik silahkan pilihan topiknya diselesaikan dengan mapelnya nah untuk khusus question ini pertanyaan ini itu bisa dua bentuk dua bentuk itu dalam arti dia bisa jawaban singkat atau pilihan ganda nah karena tadi itu kan saya menuliskan pendapat minta pendapat maka disini disini itu yang kita bisa pilih adalah yang short answer ini ada dua pilihan short answer sama multiple choice jadi jawaban singkat atau pilihan ganda jadi sesuaikan dengan kebutuhan nah kemudian disini di question ini ini ada pilihan lagi siswa itu setelah menjawab bisa kita izinkan nanti bisa ngedit lagi jawabannya atau tidak kalau mau siswa nanti itu mau setelah menjawab nanti masih bisa memperbaiki jawabannya ini bisa kita aktifkan tapi kalau jika tidak mau siswa itu mengedit lagi jawabannya ini kita non aktifkan dan kemudian yang bawahnya itu kalau siswa itu kita inginkan saling berkomentar mengomentari jawaban temannya ya ini kita aktifkan seperti ini tapi kalau mau tidak ya udah seperti ini seperti itu jadi kalau udah tinggal nanti di klik disini di enter disini kirim kirim seperti itu oke nah kemudian itu question nah bapak ibu sekalian eh sampai question dulu sampai pertanyaan ada pertanyaan nanti terlalu cepat sistem penilaiannya Pak Tri kalau yang pertanyaan sistem penilaiannya nah oh ya ini untuk sistem penilaiannya jadi ini kelas ini khusus yang kelas 7D tadi kan ini kemarin sebentar saya munculkan ini kelas jadi di kelas 7D ini kebetulan disini ini saya belum membuatkan kategori nilainya eh tapi karena apa namanya kita kan yang mengelola berbeda-beda banyak orang kelas ini jadi eh saya bebaskan sistem penilaian jadi nanti yang mengambil tetap bapak ibu sekalian jadi ngeten contohnya gini eh yang kelas 7 di kelas 7 ini di kelas 7 ini ada tugas kelas yang kemarin sudah dibuat di MPLS ini yang adanya seperti ini bentuk materi nah bentuk materi ini nanti sistem ini eh saya edit ini kategori nilainya tidak ada padahal disini ada kategori nilai PR ulangan harian tugas atau ujian akhir kalau ini nanti sudah dibuatkan bobotnya nanti tinggal milih ini yang mau dibuat jadi ulangan harian tugas atau ujian akhir itu sesuai dengan kebutuhan artinya tapi ini akan berlaku untuk satu kelas untuk untuk semua mapel kalau dibuat seperti ini gitu cuman kan kalau bapak ibu sekalian itu nanti ngeresak ke misalkan tidak mau pakai ini ya nggak usah jadi nanti main lah artinya biar bobotnya tidak sama karena yang kelas ini di kelas ini itu yang kita buatkan bobotnya ini hanya tidak harus sih ini bobot untuk PR 30% 20% 40% sampai 10% seperti ini tapi mau dipakai boleh tidak juga nggak apa-apa ya yang itu tugasnya ini ini sebagai mau dijadikan tugas atau tidak usah dimasukkan ke katep ke gori apapun nggak masalah gitu jadi artinya nanti tetap diambil nilainya jadi nanti nilainya langsung diambil dari sini nanti jendengan menyesuaikan karena ini itu dipakai bersama-sama begitu nanti tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru itu juga akan ada di sini semua akan ada di sini semua misalkan ini abi abi itu misalnya ini tadi sehat bermedia sosial itu misalnya yang ngasihkan adalah guru IPA ini yang memberikan adalah guru matematika ini yang memberikan guru IPS itu akan berbeda-beda nah nanti jendengan tinggal mengoreksi sesuai dengan mapelnya jendengan gitu itu tapi ngoreksinya tidak usah dari sini dari sini nanti misalkan kok oke banget ngonaku sing di itu kan ngonaku sing di nggak usah dari sini nggak masalah ngoreksinya dari sini saja sesuaikan dengan ini sesuai mapelnya di sini itu di sini kemudian lihat pertanyaan langsung dikoreksi kalau di sini langsung nanti koreksi satu-satu nah ini kan tentu bentuk materi ini anak-anak memberikan ini kalau bentuk question itu kan seperti ini langsung di koreksi saja nilainya misalkan kasih nilai seratus gitu udah kembalikan mau kasih komentar boleh monggo jadi mau komentar pribadi kalau di sini komentar pribadi jadi itu kembalikan nah ini kan komentarnya mau diberikan di sini terima kasih itu nggak masalah oh seperti itu Pak Siga itu nanti kalau jadi ini enaknya kalau kita berbasis kelas Pak Siga dan semuanya jadi yang kemarin kita sampaikan kita mau ngecek anak-anak yang unik kalau misalnya materinya mapelnya Pak Siga ini materinya mapelnya saya anak-anak yang unik itu misalkan nggak ngerjakan semua sampai sini seperti ini contohnya ini si Aditya misalkan dia nggak ngerjakan semua nah ini nanti yang mulai bergerak melihat dari sini Pak Sarayanto nih seharusnya nanti dari guru BK nah ini kok bocah sampai sekarang materi sudah banyak kok durung garap gitu sementara dia absen di WA aktif di classroom kok tidak aktif nah ini sudah harus mulai bergerak nih misalnya seperti itu Pak Sarayanto oke Pak Sarayanto terus kalau misalkan siap 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 kejadian nanti ada misalkan ini contoh saja sih misalkan dari sekian ini ternyata si misalkan ini Aini Aini itu dia mengerjakan semua mapel tapi ketika mapel IPA mapel IPA itu memberikan tugas di sini misalnya ini IPA yang pertama ini IPA yang ketiga ini IPA yang kelima ini IPA setiap kali tugas mapel IPA dia nggak mengerjakan gitu misalkan gitu nah ini nanti kalau kejadian seperti itu sementara mapel yang lain dia terus mengerjakan nah ini yang harus introspeksi adalah guru mapelnya ngopo toh bocahi kok naik arah IPA raglum nah kan gitu jadi jangan-jangan si anak ini takut dengan IPA atau mungkin alergi dengan mapel IPA nah itu kan harus harus dicermati atau materinya si guru ini guru itu harus introspeksi jangan-jangan materi yang diberikan itu tugas yang diberikan tidak jelas sama si anak ini atau memang menjemukan menjenuhkan itu kan bisa jadi jadi ini bisa digunakan juga untuk introspeksi tiap mapel nah kemudian nanti kalau sudah dinilai mau ngambil nilainya tugas khusus mapel saya gimana gitu tinggal dari sini nanti tinggal kita download saja tinggal download nanti nanti di download saja nanti ada di bagian akhir nanti kita downloadnya nanti kita download nanti di download semuanya bisa kita download di ekspor nanti di ekspor apa namanya nilainya gimana ini nantilah belakang untuk download nilai nanti kita downloadkan sebentar ini kok belum lanjut oke sampai sini dulu anton pertanyaan beton cukup gak gak ada sementara belum oke 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 berarti 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 masing-masing guru ngetri nilainya masing-masing ya iya kan tugasnya juga membuat masing-masing pak oke jadi nanti kan sesuai ini misalkan tadi di gini misalkan kan tugasnya juga memberikan masing-masing contohnya Bu Novi disini saya juga memposting Bu Novi juga memposting Bu Novi sudah memberikan tugas pertanyaan disini ini nanti yang ngoreksi juga Bu Novi meskipun kita semua yang guru-guru Spero itu yang masuk ke kelas ini juga bisa melihat ini gitu ini saya juga ngoreksi bisa sebetulnya gitu tapi biarkan itu punya masing-masing gitu ini saya bisa ngoreksi bisa melihat gitu jadi nanti ya kita juga bisa melihat eh tugas dari bapak ibu guru yang lain begitu tapi enggak usah dikoreksi biarkan gurunya yang mengoreksi meskipun mungkin bisa gitu dan jadi eh contoh kemarin di kelas 9 eh saya juga membuatkan untuk Pak siapa ya Pak Pak BK belum kelas 9 itu seni budaya seni budaya itu nah kalau belum 9 A ini 9 kemarin saya baru cuman nyoba cuman yang ternyata tenaga saya tidak nyandak itu melayani semua nah ini Bu Heni Bu Heni kan juga sudah membuat postingan ini ada Sri Mulayani juga sudah jadi masing-masing sudah membuat materi ini nah ini ada Bu Sofi juga sudah membuat ini nah ini jadi siapa yang memberikan materi sudah kelihatan karena ini gurunya itu banyak nah gitu jadi akan kelihatan disini dari forum ini tugas kelas nah ini kemarin IPA Matematika Bahasa Indonesia bahasa Indonesia bahasa Indonesia materi sudah belum kemudian TIK nah TIK ini sudah ada materinya sudah ada seperti itu materi ini dan nanti jadi langsung anak-anak itu kliknya disini ini permampelnya kalau yang ada yang nyasar tidak di luar nah ini ada yang nyasar di luar nah ini karena dia belum masuk belum dipilih topik tapi tidak apa-apa di classroom kita sebagai guru ini kelihatan disini tapi ini masih sebagai draft jadi tidak kelihatan di tempat siswa jadi nanti nanti yang membuat ini ini kan bahasa Inggris Pak Harintong ini nanti tinggal diingatkan untuk memilih di topik ini bisa di nah ini kan masih ditugaskan nah ditugaskan itu bisa diatur tanggalnya ini dijadwalkan artinya begini misalkan kita membuatnya sekarang pantai pelajarannya kita kok hari apa hari Senin besok enggak apa-apa kita buatnya sekarang nyicil enggak apa-apa nanti dia akan otomatis hari Senin besok dia baru muncul begitu tinggal sesuaikan saja begitu Pak Saryanto oke oke siap yang lain yang lain oke kalau enggak ada kita lanjutkan nah kita lanjutkan sekarang tadi kan baru di gambar materi dan question nah sekarang kita masuk ke yang ini ada materi question sekarang kalau di di laptop itu ada tugas dan ada tugas quiz ada tugas dan tugas quiz sementara kalau di HP itu hanya ada ini hanya ada materi question dan tugas dan tugas begini ya ada tugas beda ada sedikit perbedaan jadi yang yang tugas quiz ini di kalau menggunakan HP kita membuat tugas dengan menggunakan HP enggak kelihatan nah bedanya Bapak Ibu sekalian ini sama-sama tugas antara pertanyaan dengan tugas ini sama-sama harus dijawab tapi logikanya begini untuk yang tugas itu itu adalah penugasan-penugasan yang membutuhkan waktu lebih lama untuk pengerjaannya seperti itu jadi kalau kita biasanya semacam tugas di luar kelas kayak pekerjaan rumah seperti itu nah jadi seperti itu jadi kalau kita memberikan tugas di luar jam pelajaran misalnya seperti itu yang membutuhkan waktu lebih banyak pengerjaannya kita pilihnya yang tugas ini nah apa bedanya antara tugas dengan tugas quiz kalau tugas kalau tugas ini tugasnya hanya kita buat tugas seperti ini misalkan eksplorasi atau kerjakan soal berikut misalkan berikut di buku kalian saja tugasnya kemudian kerjakan di buku kemudian di foto kumpulkan dalam bentuk foto nah itu bisa saja dan ini nah ini khususnya kemarin yang masih punya tagihan dengan anak-anak yang unik ini ini bisa memberikan tugas khusus by name per anaknya siapa anaknya ini di kelas ini nah ini ini kan secara defaultnya itu kan untuk semua siswa kalau tidak untuk semua siswa ini bisa kita centang dulu biar kita milih satu dua siswa boleh dan ini siswa yang lain tidak akan tahu kalau kita hanya memberikan untuk misalkan si Adelia ini saja gitu si Adelia itu enggak tahu misalkan teman yang lain itu juga enggak diberikan gitu jadi enggak masalah gitu kecuali si Adel ini tanya dengan teman yang lain koi untuk tugas ini apa orang wis ngarep tugas ini apa orang teman yang lain itu nanti dia jadi akan tahu ini enaknya di sini jadi kalau kemarin ada yang dari kelas sebelumnya itu masih ada anak-anak yang unik tadi itu nanti bisa dibuat secara khusus untuk penugasannya termasuk tagihan yang kemarin tolong tagihan yang kemarin dilengkapi ya yang ini terus diberikan lagi di sini enggak masalah itu monggo jadi ini bisa menyesuaikan itu ini untuk penugasan nanti di sini tugas ini selain hanya petunjuknya seperti ini langsung tugasnya kita tulis di sini juga boleh atau kita mau menambahkan foto dan sebagainya atau file dari laptop juga boleh monggo ini tinggal disesuaikan gitu itu untuk tugas nah kalau menggunakan HP bagaimana kalau menggunakan HP seperti ini jadi kalau membuat tugas di sini ini assignment-nya tugas di sini tinggal kita klik nah sama sama kita judulnya apa tugasnya gitu deskripsinya apa poinnya berapa kemudian apakah untuk semua siswa atau hanya satu orang nah ini bisa kita pilih gitu satu orang atau semua tinggal dipilih ini salah satu gitu nah jangan lupa kalau sudah tugas ini isinya sudah selesai semua jangan lupa di sini ditentukan topiknya ini masuk ke mapel apa kalau mapel bahasa Inggris bahasa Inggris BK agama Islam monggo dipilih sesuaikan misalkan saja kemudian disimpan jadi kalau sudah isinya sudah oke kemudian ditugaskan atau mau dijadwalkan penugasannya misalkan kita mau dijadwalkan karena jadwalannya hari minggu eh hari minggu hari Senin ya kita jadwalkan hari Senin tanggal 19 mau dimunculkan tanggal jam berapa misalkan jamnya kita itu jam jam 8 ya saya kan jam 8 kalau mau jam 9 ya jam 9 nanti tinggal di klik dijadwalkan seperti itu nah di sini tadi saya milih yang BK misalkan tadi eh yang mana tadi jadi saya milih apa di sini terus yang saya milih BK yang di di HP ternyata ternyata oke oke tadi ya di smart topic ini ya ini ya tadi kan dijadwalkan itu tanggal 19 Juli loh ini kok misalkan pakai ini kok keliru ya tinggal di edit saja edit topiknya belum masuk tinggal ubah saja misalkan IPA dijadwalkan lagi itu sesimpel itu jadi untuk membuat tugasnya seperti itu itu untuk tugas ya tugas-tugasnya jadi kalau bisa sih berpasangan halo untuk ngasihkan tugas tadi dengan satu kelas atau satu anak tadi bagaimana Pak oh iya jadi saya ulangi jadi untuk misalkan kita membuat tugas saya ulangi tugasnya contoh tugas satu misalkan nah ini kalau mau diberikan untuk satu siswa ya ini pilih ini di ancintang dulu pilih salah satu jadi ada di sini ini satu siswa atau untuk satu kelas ya ini seperti itu kemudian kalau misalkan dengan ngajar tadi yang di materi juga saya lupa untuk menyampaikan kalau misalkan materi atau tugas itu kemudian jeningan ngajar paralel kemudian jadwalannya kebetulan bareng ataupun enggak bareng ini bisa di sini jeningan ini untuk kan ada untuk kelas ada untuk siswa yang untuk kelas ini jeningan bisa pilih misalnya untuk kelas 9A dan 9D misalnya ya udah dipilih saja 9A dan 9D gitu jadi sekali membuat materi atau sekali membuat tugas sekali membuat pertanyaan itu bisa langsung untuk paralel sekian kelas sesuai dengan kelas yang kita ajar seperti itu jadi tidak harus membuat oh buat di kelas 9A membuat materi nanti kelas 9B membuat materi itu tidak jadi bisa langsung brek sepisan langsung semua bisa kena semua begitu jadi ini mau 2 kelas terima kasih 3 kelas 4 kelas boleh monggo tinggal nanti disesuaikan kebutuhan gitu ada lagi pertanyaan nah kalau tidak ada saya lanjutkan jadi di tugas ini tugas itu kan kayak kita kadang pengen anak itu mendapatkan ada yang nilai sempurna ini tidak berapa komplit berjenis 100 ini tidak berapa komplit misalnya berjenis 2 ini orang tidak berapa sama sekali berjenis 0 nah biar anak itu tahu ini biji 100 itu kriterianya seperti apa nilai 50 itu kriterianya seperti apa 80 itu kriterianya seperti apa itu kita bisa tambahkan rubrik buat rubrik gitu jadi kita bisa buat rubrik rubriknya ini ya judulnya misalkan eh moin penilaian ini 100 kriterianya kalau sempurna eh sempurna dapat nilai 100 nah nilainya 100 kriterianya apa mengumpulkan tepat waktu dan benar misalkan ini nilainya poinnya 100 kalau tambahkan lagi boleh oh sebentar oh yang ini aja judul oh sebentar ini kalau ikutan kriterianya yang disini aja nilai nilainya 100 100 itu disini pakai yang ini aja biar nanti anak ini levelnya level sempurna ini judulnya untuk nilai tugas bab 1 misalkan kemudian deskripsinya mengumpulkan waktu dan menjawab dan di jawab dengan benar misalkan seperti itu kemudian bisa tambahkan lagi levelnya disini poinnya kalau misalkan misalkan nilainya 80 gitu 80 itu ke levelnya bagus gitu misalkan atau apa-apa perizinan ini benar eh tepat waktu dan tepat waktu dan kurang tepat seperti ini tambah lagi disini misalkan jadi disesuaikan misalkan tidak jelek atau zong levelnya zong e-pointnya zong misalkan tidak mengumpulkan sama sekali tidak mengerjakan gak dapat nilai oh iya ini zong itu kan iya ini deskripsinya tidak mengerjakan sama sekali ini kan ini nanti yang kalau ini tugas satu jadi nanti ketika siswa itu menerima apa tugas ini nanti kriteria ini akan muncul di HP siswa jadi nanti siswa bisa ngeklik rubriknya ini oh kalau pengen nilai sempurna 100 poin itu berarti aku harus mengumpulkan tepat waktu dan jawab dengan benar kalau nanti kurang tepat nilainya hanya 80 itu kalau tidak mengerjakan nilainya 0 jadi nanti siswa sudah akan tahu pekerjaannya itu akan dapat nilai berapa gitu wis wis ngerti dewi jadi kalau sudah dikasih tahu istilahnya rambu-rambu menjawabnya itu sudah seperti ini itu kalau kita buatkan rubrik tapi kalau nggak dibuatkan rubrik jadi nggak fair istilahnya ini kalau aku menjawabnya benar tepat waktu bisnis satu sementara koncoku tonggoku yang podong jawabnya benar dan kok bisnis lebih okeh itu kan jadinya nggak fair tapi kalau dengan rubrik seperti ini akan lebih sedikit lebih fair lah buat anak-anak seperti itu kalau kita buatkan rubrik itu ya mau tanya G oh enggak silahkan G G berarti nanti untuk yang nilainya itu langsung muncul atau kita sendiri nanti yang ketik itu kan biasanya yang dinilai daftar nilainya itu yang kriterianya itu langsung muncul 100 atau nanti kita sendiri yang memberikan nilai kita yang memberi nilai bu kan setiap ini kan tugas tugas itu kan kita yang menilai karena kan ini juga belum ada jawabannya jadi yang menilai tetap kita itu G kita mau belajar apa lah berarti nanti anak itu hanya sekedar tahu oh berarti saya mengumpulkan tepat waktu nilai saya 100 seperti itu G ya betul oke tepat waktu dan pokoknya sesuaikan rubriknya ini nanti kalau sudah nah ini kalau mau pakai waktu berarti ada tengkat waktunya ya judulnya ini jangan lupa diatur jendengan mau kapan kalau mau pakai batasan waktu kalau mau bebas terserah kapan ya mau diatur ada batasan waktu pengumpulannya silahkan diatur disini tengkat waktunya judulnya seperti itu nah jangan lupa kalau sudah semuanya jangan lupa ini topiknya tolong dipilih sesuai dengan topiknya mapelnya jendengan walaupun enggak ya nanti bisa diatur lagi lah walaupun nanti kami atau Bapak Ibu Guru yang lain lihat oh ini kok tidak masuk ke tempatnya nanti bisa kita bantu gitu kita saling membantu kita akan belajar bersama begitu Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan lagi Mbutan ini dengan tugas coba Pantri oke berarti nilai peserta didek itu bisa dilihat oleh temen-temennya ya tidak ini hanya kita yang menilai Pak hanya kita yang melihat nilainya enggak berarti yang bisa melihat nilai hanya nilainya sendiri temennya nggak bisa melihat tidak bisa tetap tidak bisa gitu kalau kita sebagai guru kita bisa melihat semua nilai yang diberikan oleh Mappel semua Mappel kalau siswa hanya melihat penyanyanya dia sendiri sebetulnya gitu apaan Pak Yanto oke oke enggak enggak paham oke begitu enggak ya kita lanjutkan ini kita cukupkan jadi ini tugas yang seperti ini termasuk tadi kalau tadi Bu Novi ini ini di kita yang ngoreksi atau nanti muncul nilai otomatis kalau yang posisi tug soal-soal seperti ini berarti kita yang ngoreksi dulu kita koreksi dulu tapi kalau kita misalkan memberikan tugasnya tadi dengan pertanyaan yang question jadi yang question itu yang question ini kalau question itu kita pakai pilihan ganda kalau pilihan ganda itu juga ini enggak 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 bisa untuk karena kan tadi ada jawaban singkat ada pilihan ganda itu tidak kita juga tetap harus mengoreksi gitu ngoreksi sendiri nah yang bisa langsung di koreksi secara otomatis nah ini yang sekarang yang tugas tapi bentuknya adalah tugas quiz disini jadi tugas quiz sebentar saya buatkan tugas kita klik tugas quiz pakai laptop buat pakai tugas quiz tugas quiz nah kemudian ketika kita klik tugas quiz disini sudah otomatis dia dibuatkan Google Form disini Google Form nah ini disini ini ini nanti nilai yang masuk di Google Form itu akan kita import nilai secara otomatis ke respon per pengguna alamat email nah ini ini kalau kita aktifkan nanti dia langsung otomatis dapat kita import kan ke nilai ke pengguna ini kalau kita pingin yang melakukan jawaban otomatis kita menggunakan ini jadi ini soal misalkan kita kasih dulu soal ulangan harian misalnya pertanyaan silahkan nah seperti ini kemudian ini kita klik kalau ada yang ini kalau ada tombol seperti ini mode terkunci di Chromebook nah ini kalau sekolah kita atau murid kita menggunakan laptop Chromebook punya yang dari Google itu Chrome Google apa laptop Chromebook nanti ketika ini kita aktifkan nanti dia akan terkunci dalam layar tampilannya tapi kan di sekolah kita enggak ada kalau yang kemarin ikut pelatihan di SMP 1 Karangmojo nah itu yang dipakai seperti itu laptop Chromebooknya kita enggak usah ini biarkan aja nah kemudian ini di klik ya di klik baru kita buat quiznya di sini quiznya boleh kita ganti nama di sini ulangan harian satu misalkan di sini kemudian ini juga kita ganti nama ini kemudian sini boleh nah kebetulan karena siswa kita yang kita undang di classroom itu kan masih menggunakan emailnya pribadi siswa masih email pribadinya siswa jadi mau tidak mau nama dan lain sebagainya itu anak-anak masih ada yang sudah muncul pakai nama asli ada yang masih pakai nama belum asli nah itu maka di sini kita masih gunakan aja minta dia untuk ngisi nama itu boleh nanti nanti dalam waktu dekat beberapa waktu dekat nanti karena rencana kemarin kita mau memberikan khususnya kelas 8 kelas 9 itu kita rencana mau memberikan yang sebenarnya sudah kita berikan akun yang belajar.id cuma banyak yang lupa passwordnya nah kalau kita berikan masih posisi online seperti ini nanti banyak anak yang tanya email saya passwordnya apalah kalau 128 kali 2 256 siswa itu Jabri Rodo Mumet saya saya sama Bu Mulyani Bu Mulyani biasanya yang sering banyak di Jabri itu kan masaknya Bu Mulyani sekarang masih kondisi pemulihan jadi kita biarkan dulu anak-anak pakai email pribadi nanti kita ajarkan kami ajarkan anak-anak untuk mengganti namanya masih emailnya pribadi atau kalau enggak nanti Bapak Ibu sekalian ketika memberikan tugas diminta untuk sambil menuliskan namanya gitu boleh gitu seperti itu ini nama jadi gini kita pilih isian jawaban singkat kemudian kelas mau ditambah kelas boleh kelas jadi ini sama seperti membuat pertanyaan biasa ya mau tambah nomor absen juga boleh kemudian langsung di bawahnya jawabannya soalnya boleh atau mau dibuatkan seksinya tambahkan bagian untuk soal monggo jadi ini bebas bentuknya Bapak Ibu sekalian mau membuat seperti apa seperti ini pertanyaan ini soal satu misalkan atau satu Indonesia siapa misalkan soalnya ah misalkan disini dan seterusnya soalnya jangan lupa karena ini nanti biar dibuatkan ini soal ini ada poinnya lah 100 kuncinya yang ini selesai selesai udah kalau sudah udah selesai jangan lupa 31 bisa tanya itu Pak yang gimana yang skor itu kita yang kan sudah otomatis nilainya itu udah 100 kita yang menentukan Pak kita yang menentukan 10 gak apa-apa ya kita yang menentukan betul jadi setiap nomor skornya berbeda juga gak apa-apa masalah gitu dengan yang menentukan kita yang menentukan gitu dengan satu soal kebenaran saya kasih 100 mau dikasih 50 juga gak apa-apa sesuaikan kebutuhan berikutnya kalau sudah eh di sini yang perlu saya ingatkan kalau ini membuat kuis di sini dengan jangan lupa di setelan ini nah ini karena ini yang kita gunakan itu menggunakan agun belajar.id ini dibatasi untuk pengguna di kementerian ini tolong diilangi jentangnya setelannya jangan lupa itu karena kalau ini tidak diilangi jentangnya nanti anak-anak tidak bisa mengerjakan itu nah setelah ini diilangi jentangnya tinggal kebutuhan jeningan apakah anak itu hanya boleh menjawab satu kali atau lebih dari satu kali kalau anak-anak itu boleh menjawab hanya satu kali ya ini beratasi hanya satu jawaban gitu kalau tidak ya ini biarkan aja gitu boleh ini mau kumpulkan email ya sesuaikan kebutuhan saja tapi yang jelas yang ini tolong setelan ini tolong diilangi jentangnya gitu kemudian di bagian presentasi ini ada pesan konfirmasi boleh jeningan sapa anak-anak terima kasih bagus sekali sudah mengerjakan misalkan boleh kemudian ini guis biarkan ini sudah otomatis biarkan aja kemudian rilis nilai apakah segera atau tidak nah sesuaikan kebutuhan nanti anak bisa melihat pertanyaan terjawab nah ini juga disesuaikan kalau mau ini ditampilkan ya di jentang kalau tidak ya tidak usah ditampilkan ya tinggal kalau sudah melakukan perubahan-perubahan jangan lupa di klik simpan gitu dan otomatis ketika ini ini nggak usah dikirim ke siswa linknya itu nggak usah dikirim ke siswa gitu sudah otomatis terus nanti ketika ini kita tutup kita tutup ini sudah otomatis nih lho kok belum berubah nggak apa-apa nanti karena ini belum refresh saja kalau ini sudah kita refresh yang tadi ini soal ulangan harian ini disini sudah sudah otomatis sudah ganti namanya gitu ini kan tadi penampang kok di luar karena tadi saya belum memilih topiknya topiknya belum saya seperti itu untuk tugas bedanya yang tugas kuwis dan tugas yang tugas biasa nah tinggal jaringan mau ini diberikan ke siapa ke kelas mana ini disesuaikan kelas yang mana saja yang dibutuhkan mau ditugaskan atau mau ditugaskan itu ya langsung sekarang ya misalnya tugaskan atau posting lah biasanya di bahasa yang bahasa Inggris itu biasanya tulisnya posting kalau mau diposting ya posting berarti langsung akan muncul sekarang kalau mau dibuat dijadwalkan dijadwalkan kalau mau disimpan dulu nanti belum kita ini juga disimpan draft dulu boleh seperti itu begitu Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan lagi Mbak Tuan ada pertanyaan jadi kalau nanti jaringan itu mau tanya itu juga enggak masalah mau tanya yang di tadi dulu yang ditugaskan tadi itu yang muncul bukan kelas tapi nama-nama siswa itu yang ditugaskan di HP atau di laptop jaringan di laptop itu yang muncul nama-nama siswa itu di jaringan paling ini kan kan yang ditugaskan itu kan ini Pak di bawah ini kan ini kan ada dua ini di posisinya ini lho untuk yang sebelah kiri ini untuk kelas yang sebelah kanan baru siswa jadi dengan kalau mau memilih yang ini yang dikilih di klik di bawah tugaskan ini kalau jaringan tugaskan nanti tinggal klik tugaskan ini klik yang ini kalau nah yang kalau jaringan klik yang sini dia akan muncul di siswa nama siswa kalau yang dikilih disini yang muncul kelas tapi kalau ini kalau mau menugasan memberikan ini ke siswa ya langsung klik disini klik disini klik di bawah berarti apa video nya sudah muncul nah ini saya cek juga disini ketika saya cek disini yang jaringan berikan sudah nggak ada gitu ini kan nah ini cuman kosong seperti ini Pak ini nah ketika mendownload tadi kan jaringan sudah membuat link link di di grup kelas YouTube nya ya udah tinggal memasukkan YouTube nya saja sih sebetulnya Pak iya 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 tadi kayak yang nanti disini nanti eh eh pelajari kemudian nanti tambahkan YouTube nya disini nyari di sini saya nggak 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 usah nggak usah download nggak usah di download karena kalau di download nanti upload nanti ada beberapa HP c-spike itu tidak bisa menge-play memainkan video terutama itu yang kalau kita meng-upload video tapi kalau YouTube malah bisa jadi lebih aman kalau yang kita upload itu dalam bentuk YouTube kemarin seperti itu temuan di anak-anak kelas 7 itu seperti itu pas MPLS di Pak videonya kok tidak bisa diputer di HP saya nah kemudian kita berikan yang link langsung YouTube nah ini malah bisa gitu jadi disini jadi seperti itu jendengan kan baru masuk di ini eh ini Pak Jayadi Pak Jayadi teman-teman ini belum 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 di ACC ini ini Pak Kanto nanti yang di coba jendengan cek Pak Kanto di HP jendengan itu yang 7 A jendengan juga belum belum di eh nih padahal sudah kita undang sukamtojihan.gmail.com jadi di emailnya ada undangan yang lain Pak bukan hanya satu undangan loh jadi nanti biar jendengan bisa masuk ke semua classroom ya seperti itu eh ini tadi yang eh ada ada pertanyaan lagi boleh kira-kira cukup ya cukup nah ini yang kemarin kasusnya punyanya Bu Warsiti Pak Sinten Pak Dwi Ir itu begini mungkin kayak punya teman-teman yang lain juga sama besok eh punya Bapak Ibu sekalian kita berikan akun Google yang dari kementerian yang belajar.id nanti kita berikan masing-masing eh eh masalahnya ada ya nek marai bingung jadi dalam satu akun ini yang HP itu 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 bisa bisa lebih dari satu akun jadi ini ya kalau di klik itu punya saya ada banyak ini nih ya pakai ada punya saya ada Pak pakai akunnya yang Pak admin punya Pak Kamto pensiun Pak Kamto teut ya kita gunakan di sini itu cukup banyak nah nanti kalau misalkan kok di di email email juga di HP email di HP itu kalau undangan tadi misalkan loh sudah di saya undang tadi tadi sudah saya undang sudah kita undang di sini sudah kita undang di sini kok di HP tidak muncul gitu di HP kok tidak ada undangannya gitu nah kadang karena yang yang aktif di sini ini email di sini karena mungkin di HP itu lebih dari satu akun nah yang yang aktif di sini berbeda jadi tidak kelihatan di sini undangan undangan undang untuk menjadi guru itu enggak 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 kelihatan karena akunnya yang aktif di emailnya itu berbeda jadi harus dipastikan akunnya yang aktif itu sama gitu ini nanti biar kelihatan nah itu nah kemarin Pak Jayadi Pak Jayadi Bu Jatmi itu keliru masuk bergabung ke kelas itu menggunakan link yang kita berikan di grup di grup siswa silahkan bergabung di classroom dengan menggunakan link ini Pak Jayadi dengan Bu Jatmi ngeklik link itu nah kalau ngeklik link itu nanti posisinya dia malah jadi sebagai siswa di sini jadi siswa dia tidak akan bisa memberikan materi gitu karena posisinya jadi siswa nah kemarin seperti itu jadinya malah jadi siswa bukan jadi guru jadi kalau guru itu tidak melalui link untuk bergabungnya tapi melalui undangan kan amplopi lebih gede ngeklik undangan guru-guru itu kan amplopi gede siswa kan enggak perlu pakai undangan dia hanya cukup link saja memasukkan kode begitu begitu eh kira-kira seperti itu untuk yang perlu kita cermati dulu untuk classroomnya sementara kalau ada pertanyaan lagi mungkin yang lain yang mau ditanyakan enten kira-kira ada Bu Bu Novi Bu Warsiti Pak Siga ada tidak nonton-nonton Pak Jayhadi kemarin Pak Jayhadi kemarin Pak Jayhadi keliru masuk pakai link sampun dulu oke kalau tidak ada silahkan nanti bisa dicoba disiapkan untuk materinya yang untuk minggu depan sambil persiapan bonjol bumbun di korban kalau enggak ada oh iya, nanti Bapak Ibu sekalian, kalau ngeresak mau vikon seperti ini dengan murid, juga bisa khususnya yang kelas 7 karena yang kelas 7 itu sudah kita latih kemarin dan mereka sudah bisa menggunakan ini, mereka sudah punya akunnya jadi nyenengan nanti kalau mau suatu khususnya yang guru kelas 7 atau wali kelas 7, nanti kalau mau membuat vikon dengan siswa nanti boleh menggunakan akun ini, akun yang kami berikan kemarin di grup nanti kalau mau latihan dulu untuk bagaimana menjadwalkan membuat vikon seperti ini atau praktek besok bisa dipraktekan di sekolah kapan jenengan resahnya bisa bisa latihan dulu atau kita latihan di lewat vikon ini juga boleh lewat vikon, nanti kita kita tunjukkan cara-caranya gitu Pak Tengy oke, terima kasih sementara itu dulu untuk classroomnya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa lewat grup dojabri boleh kita cukupkan dulu kita tutup ada yang mau disampaikan dulu mungkin Pak Yanto saya kira cukup perlu nanti diulang lagi kapan-kapan artinya karena hari ini yang mengikuti ya sudah cukup banyak sih 12 tapi kan mungkin masih perlu diulang kembali makin sering kita mengulangkan nanti kita bisa memanfaatkan dengan baik oke ya oke, paling enggak ya itu nanti kalau kita berikan gambaran itu kalau mau nanti suatu ketika Bapak Ibu pengen membuat istilahnya ada LMS atau classroom yang kita gunakan anak itu kalau ini materi ini belum belajarnya belum selesai dia tidak bisa membelajar untuk materi berikutnya itu ada tapi itu nantilah kapan yang sementara yang ini dulu kalau pakai Google Classroom enggak bisa seperti itu jadi ada materi secara paling enggak saya tak pancing dulu dengan Bapak Ibu sekalian nanti biar ada ternyata memang ada yang seperti itu jadi benar-benar LMS materi satu harus selesai dulu selesai dinilai kemudian baru bisa lanjut ke materi berikutnya 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 seperti itu kalau pakai classroom kan tidak bisa tidak ada LMS atau kelas yang bisa seperti itu nanti itu untuk kapan-kapan satu tahun atau dua tahun lagi lah kita yang penting Bapak Ibu merasakan enaknya dulu pakai classroom administrasi gitu kalau tidak ada yang disampaikan saya cukupkan terima kasih untuk partisipasinya kita sudah belajar bersama google classroom dan kita akhiri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya Pak Tri terima kasih terima kasih sampai ibu sehat muliani masih gereng-gereng sehat terima kasih terima kasih